Oke, tadi sedikit diingatkan dengan program menghitung ya, menghitung ada dua bilangan, yaitu penjemlahan, pengurangan, dan perkalian ya kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah program contoh sederhana dari program yang ditulis secara lengkap ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu dengan materi function atau modular ya. Modular itu terbagi menjadi dua, function dan prosedur. Jadi, istilahnya di sini, di algoritma itu adalah modular. Tapi kalau istilah mungkin di mata kuliah yang lain atau di pemograman yang sudah visual, nanti ada prosedur dan function. Nah, bedanya apa? Prosedur itu tidak mengembalikan nilai, kalau function itu dia mengembalikan nilai. Kalau di sini, di algoritma, itu namanya modular. Modular terbagi menjadi dua juga, bukan prosedur function namanya, tapi modular dengan tipe void dan modular dengan tipe non-void. Yang tipe void itu sama dengan prosedur, dia tidak mengembalikan nilai, tapi yang tipenya non-void berarti dia mengembalikan nilai sama dengan function ya di tempat lain. Oke, ini belum saya jelaskan di kelas. Di teori, karena belum sampai, jadi di praktikum dulu, tidak masalah ya. Nah, ini ada contoh. Ketika kita membuat program untuk menghitung luas dari persegi, maka rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Maka di inputkan di sini ada panjang dan lebar. Tapi sebelum di inputkan, di sini ada, sebentar ini, kalau misalkan tanpa, Saya komen dulu, ini dengan modular. Saya komen dulu. Oke, kalau yang tanpa modular, berarti di sini kita buatnya. Nah, yang pertama sama, ada deklarasi ya. Deklarasinya di sini ada panjang, ada lebar, sama hasil. Integer, panjang, lebar, hasil. Kemudian ada perintah juga untuk input. Inputnya adalah check out untuk panjang. check in, pay. Kemudian input untuk lebar ya. Lebar. Kemudian check in, L. Lnya kecil ya. Jadi penulisan variable pada saat deklarasi di sini, hurufnya kecil, di prosesnya juga kecil, pemanggilannya juga kecil nanti. Nah, kemudian untuk menghitung luasnya, maka di sini, oh ini jangan hasil deh, luas aja, biar nggak bingung. Oke, luas. Maka, luas sama dengan panjang kali, kali-kali, lebar. Nah, di sini ditampilkan hasilnya. Check out, luas, nya. Kemudian, panggil variable luas. Nah, ini adalah program yang biasa ya. Jadi, kita membuat program untuk menghitung luas untuk persegi. Jadi, deklarasi dulu, kemudian input, rumus, baru menampilkan hasilnya. Nah, karena kita sudah masuk ke dalam materi modular, maka kita ganti perintah yang seperti biasa ini menjadi modular. Nah, kapan sih kita harus membuat modular? Nah, jawabannya, kalau kita akan menggunakan sebuah program tersebut yang bisa ditampilkan berulang kali ya. Nah, jadi, di sini modular itu digunakan untuk memecah program ya. Menjadi sub-sub program. Jadi, program itu kan banyak nanti ketika kita sudah implementasi ke program yang sesungguhnya. Bukan hanya latihan seperti ini. Kalau latihan seperti ini kan paling mentok sampai 50 baris. Nanti kalau sudah implementasi itu sampai ribuan baris ya. Jadi, kita pecah-pecah. Kenapa harus dipecah-pecah? Karena, biar nanti ketika kita membutuhkan script yang sama, itu kita tidak perlu membuat lagi. Kita tidak perlu membuat ulang. Jadi, cukup memanggil fungsi yang tadi sudah kita buat ya. Nah, tapi ini karena kita masih, apa ya, dasarnya. Jadi, kita belum begitu terlihat manfaatnya ya. Tapi, nanti ketika teman-teman sudah memulai ke final project yang mungkin baris codingnya itu ada sampai ratusan ribuan, itu nanti akan sangat bermanfaat. Nah, ini yang program biasa. Kita jalankan dulu. Masukkan panjang. Panjangnya misalkan 5. Lebarnya 4. Kenapa ada tinggi? Fungsi 1. Saya tidak membuat tinggi ya. Kenapa di sini ada tinggi? Oke, ini... Sebentar, saya copy dulu. Sopi. Coba modular. Ini nih, penyakit dari defsi seperti ini kambuh. Jadi, dari pagi saya sudah memakai dengan array. Jadi, dia terkecoh lagi seperti ini. Oke, jadi solusinya kita close dulu. Fungsi... 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 Belum pakai fungsi... Kita buka lagi. Coba modular lagi. Coba modular lagi. Di save antitel aja coba, Ibu. Oke, enggak usah kasih nama aja ya. Iya, coba. Ini penyakit def itu seperti itu. Biasa ring seperti itu. Dan belum menemukan solusinya ya. Jadi, dari pagi saya akan membuat video untuk array. Jadi, dari tadi masih ke array. Coba untit aja. Oke. Replace. Enggak apa-apalah ya. Nah, sudah selesai. Panjangnya 5. Rebarnya 4. Hasilnya sama ya. 20 sesuai kan. Berarti luas itu kan panjang kali lebar. Berarti 20. Nah, sekarang ini yang biasa kita lakukan. Sudah sesuai ya hasilnya. Jadi, sekarang saya mau menunjukkan ketika kita menggunakan modular. Perintahnya yaitu seperti ini. Jadi, dengan modular. Di sini ada tambahan. Jadi, kita harus menambahkan. Menambahkan apa? Menambahkan deklarasi sebuah modularnya. Kemudian menambahkan jenisnya itu apa atau tipenya modularnya itu void atau non-void ya. Atau function atau prosedurnya. Kemudian di situ juga ada parameternya ya. Nah, ini kurang gede enggak ya tulisannya? Kayaknya enggak lah ya. Jadi, di sini saya beri nama. Ini adalah modularnya. Ini deklarasi sekaligus inisialisasi dari modular. Bedanya apa antara deklarasi dan inisialisasi? Kalau deklarasi, di sini hanya ada pendeklarasiannya saja yaitu integer luas. Kemudian di dalam kurung ini ada variabelnya. Tanpa ada return panjang kali lebar. Tapi kalau inisialisasi, dia langsung dituliskan bersamaan ya. Jadi, deklarasi sekaligus isi dari fungsi itu apa. Nah, di sini ada beberapa kelebihannya. Kalau yang seperti inisialisasi langsung, kita menghemat waktu untuk menulis. Tetapi, kekurangannya agak kurang rapi ya. Karena deklarasi langsung ada isinya. Tapi kalau yang deklarasi terpisah, inisialisasinya nanti di bawah, itu jadi lebih rapi. Cuman, ngetiknya jadi berulang kali. Nah, itu nanti teman-teman mau pilih yang mana silahkan. Nah, ini saya memiliki fungsi atau modular bernama luas. Tipenya di sini adalah integer. Berarti ini adalah modular non-void. Kalau void, maka di sini tipenya pasti void. Void itu apa? Void itu tipe data yang tidak bertipe. Apa itu tipe data yang tidak bertipe? Jadi, artinya dia itu tidak mengembalikan nilai. Dia tipenya itu enggak akan ada nilai baliknya. Jadi, ketika nanti dipanggil itu butuh counter ya. Kalau yang di sini enggak. Kalau yang tipenya non-void, maka dia bisa langsung menghasilkan output yang kita mau. Oke, di sini nama modularnya adalah luas. Kemudian di sini ada parameter. Ini adalah parameter formal. Jadi, parameter itu adalah variable yang dideklarasikan dalam fungsi atau modular. Di sini parameternya ada dua, yaitu panjang dan lebar. Tipenya semuanya integer. Kemudian, isi dari fungsi tersebut atau isi dari modular tersebut adalah untuk mengembalikan nilai. Nah, kalau di sini kan return 0 ya. Return 0 itu berarti dia tidak akan mengembalikan nilai apapun karena nilainya 0. Berarti selesai. Nah, tapi kalau ini beda. Return itu ada return yang lain, yaitu return misalkan panjang kali lebar. Berarti ketika fungsi luas ini nanti dipanggil, dia akan mengembalikan nilai perkalian antara variable panjang dan lebar. Nah, ini fungsi ini belum bisa digunakan jika kita tidak akan pernah memanggil di program utama. Nah, jadi ini adalah fungsi. Ini di sini adalah program utamanya. Nah, di program utama kita juga butuh pendeklarasian variable jumlahnya sama dengan jumlah yang ada di dalam fungsi. Kalau misalkan fungsinya di sini ada dua variable, maka di sini juga butuh dua variable. Tapi, kalau misalkan di sini tidak butuh, sorry bukan tidak butuh, tapi misalkan di sini program utama ada banyak fungsi, ya jumlah variabelnya menyesuaikan, tergantung dari variable-variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi masing-masing. Nah, ini ada panjang, ada lebar. Kemudian return PL. Nah, ini sebenarnya tidak terpakai ya HSL. Jadi, deklarasi panjang dan lebar integer. Ini juga sama ya, panjang, lebar, integer. Kemudian, kita juga butuh inputan. Kenapa butuh input? Karena di fungsi ini dia hanya bisa mengembalikan nilai saja, tapi inputannya belum ada, sehingga kita butuh inputan yang ada di sini. Kita inputkan dulu untuk menghasilkan panjang dan lebar, maka kita butuh inputan yang mengisikan variable panjang dan lebar. Kemudian, pemanggilan fungsinya di sini sama dengan pemanggilan variable luas seperti ini ya. Jadi, luas, di sini adalah luas untuk nama fungsinya, kemudian di sini adalah parameternya. Nah, parameternya juga harus sama. Di sini ada panjang lebar, di sini juga ada variable untuk inputan panjang, di sini juga untuk variable inputan yang lebar. Tapi, tidak dituliskan lagi rumus perkaliannya panjang kali lebar. Kenapa? Karena sudah ditulis di dalam modular. Sehingga di sini adalah pemanggilan, cukup pemanggilan dari modularnya. Nah, ini namanya adalah parameter aktual. Kalau ini adalah parameter formalnya. Jadi, parameter aktualnya di sini namanya mengikuti variable yang dideklarasikan di program utama. Oke, coba jalankan lagi. Tempat saya kadang seperti ini muncul dua kali. Sama ya, nilainya 20 juga. Jadi, yang dimaksud mengembalikan nilai tadi yang mana sih? Nah, mengembalikan nilai itu yang ini. Jadi, pada saat dipanggil menggunakan fungsi check out, yang dipanggil adalah nama fungsinya, dia cukup menuliskan nama fungsi diikuti dengan parameternya. Ini yang disebut dengan pengembalian nilai. Jadi, tidak perlu counter. Jadi, tidak perlu ada tambahan variable yang nanti bisa mengeluarkan output dari fungsi itu sendiri. Atau modular itu sendiri. Oke, sampai sini. Paham ya? Masih agak bingung, Bu. Bingung. Oke, yang bingung di mana? Parameter-parameter itu, Bu. Oke. Kita mengenal variable ya. Kalau variable paham ya. Variable itu tempat penyimpanan dari atas mentara gitu ya. Sama. Ini juga isinya adalah variable. Variable itu bisa diletakkan di atas main. Bisa di bawahnya main atau di dalam main. Kalau misalkan deklarasinya di sini. Saya pindah ya. Misalkan di sini. Ada. Nah, seperti ini. Jadi, nanti ada pembahasan. Ya, ini saya bahas di sini saja sekalian. Ada pembahasan deklarasi variable secara, apa namanya, lokal gitu ya. Lokal atau public gitu ya. Public sama private. Bukan public sih namanya. Dia itu sifatnya, kalau di dalam main. Misalkan di deklarasikan di sini. Variable-nya hanya bisa dipanggil di sini saja. Ya, tapi kalau di deklarasinya di atas. Misalkan di sini atau di atasnya. Maka, variable ini bisa dipakai di dalam, apa namanya, di dalam sini. Di dalam main ataupun di fungsi yang lain. Di fungsi di sini. Misalkan kita mau pakai variable yang sama juga boleh. Jadi, kalau variable itu ada variable lokal, ada variable global. Kalau lokal itu, ya hanya berlaku di lokal itu saja. Misalkan di sini, ini ada variable, variable panjang dan lebar. Ini sebenarnya adalah variable lokal yang dimiliki oleh fungsi luas. Nah, karena variable yang ada di dalam fungsi, itu namanya adalah parameter. Nah, ini sifatnya, parameter ini atau variable yang ada di fungsi luas ini, dia tipenya adalah lokal, dia hanya berlaku di luas. Ketika kita panggil di sini adalah P, ini C, P sama L, itu enggak bisa. Kenapa? Dia hanya dikenali di sini saja. Sama halnya kita perkenalan di kelas. Saya mengenalkan diri sebagai namanya adalah si Ani. Berarti satu kelas itu paham nama saya adalah Ani. Tetapi ketika saya masuk kelas lain atau pro di lain, enggak ada yang tahu nama saya adalah Ani. Kenapa? Karena saya hanya mengenalkan di kelas satu saja. Tapi kalau misalkan saya mengenalkan variabelnya itu di dalam mungkin di sebuah pertemuan yang banyak kelas, mengenalkan diri namanya adalah Ani, maka ketika nanti saya masuk di kelas satu, kelas dua, kelas tiga, itu mereka juga sudah tahu nama saya adalah Ani. Karena saya sudah perkenalan di semua kelas. Langsung satu event perkenalan di semua kelas. Jadi kalau di sini dia mengenalkan secara umum, jadi global, kemudian di sini adalah lokal. Dia deklarasinya lokal yang bisa hanya dipakai di main saja. Ini juga sama, di deklarasikannya di dalam fungsi luas saja. Berarti dia sifatnya lokal hanya dikenali oleh fungsi luas. Nah, parameter itu seperti apa? Parameter itu ya variable itu tadi, tetapi yang letaknya di sini. Yang letaknya berada di fungsi. Jadi fungsi itu ada diikuti dengan kurung buka ya, dengan kurung tutup juga. Jadi ada kurungnya. Di dalam kurung itu nanti ada variable. Nah, variable inilah yang disebut sebagai parameter. Nah, parameternya di sini adalah parameter formal. Karena pada saat deklarasi. Kalau pada saat pemanggilan di sini namanya adalah parameter aktual. Paham ya? Oke, ini contoh pertama. Mungkin mau dicoba dulu? Kalau mau dicoba dulu, silakan. Saya biar nanti tidak terlalu panjang ya. Biar nanti ketika ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Oke, silakan dicoba dulu ya. Oke, ini saya pause dulu. Sekarang di sini saya tambahkan. Kalau tadi kan saya menjelaskan bahwa modular itu ada dua ya. Ada prosedur, ada function. Atau modular yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai. Atau void dan non-void. Nah, di sini yang non-void yang tadi sudah saya jelaskan dia mengembalikan nilai. Artinya mengembalikan nilai. Ini dia memiliki ciri-cirinya dia ada returnnya. Pokoknya kalau ada return dia langsung mengembalikan nilai apa? Dia langsung akan menampilkan apa dari perintah return itu? Dari perintah return itu dia langsung akan menghasilkan perkalian panjang dan lebar. Nah, ini kalau dipentuk ke dalam atau dirubah ke dalam modular yang bertipe void atau prosedur atau yang tidak mengembalikan nilai. Maka di sini ciri-cirinya adalah tipe dari fungsinya adalah void. Ini saya bedakan namanya karena kalau fungsinya namanya sama nanti tidak bisa. Jadi, yang tipenya void di sini nama fungsinya adalah ls. Nah, di sini ada perbedaannya. Untuk parameternya atau variable yang digunakan dalam fungsi yang bertipe void atau yang tidak mengembalikan nilai. Itu ada variable outputnya juga. Di sini outputnya yaitu luas. Ingat, kalau modular yang tipenya void untuk variable output di sini ada tambahan simbol done. Berarti ini artinya untuk outputnya. Kemudian yang tidak ada simbol done-nya maka di sini untuk yang variable input. Jadi, pada saat deklarasinya sudah beda, tipenya sudah beda, kemudian parameternya juga sudah beda. Ini akan terlihat. Parameter yang output adalah yang ada done, yang input yang tidak ada done. Kalau untuk yang tipenya integer atau yang non-void atau yang mengembalikan nilai, dia tidak perlu mendeklarasikan variable untuk output. Cukup inputannya saja. Sudah berbeda ya dari sini. Kemudian untuk isi dari fungsi tersebut itu apa? Fungsinya di sini dia akan menghitung rumus. Yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Luas ini ngambilnya dari deklarasi parameter yang sudah dideklarasikan di atasnya. Jadi, kalau di sini namanya L maka di sini juga pemanggilannya L. Dan di void itu tidak ada kata return karena tidak bisa mengembalikan nilai. Jadi, tidak bisa langsung dipanggil dengan output nilai perkaliannya tidak bisa. Jadi, harus ada bantuannya. Bantuannya di sini dengan rumus lengkap. Nah, pada saat pemanggilannya juga sama ya. Di program utama tetap harus ada variable yang digunakan untuk menggantikan 3 variable yang ada di dalam fungsi. Yaitu variable input, ada panjang, ada lebar, dan variable output untuk luas. Di sini ada input, panjang, input, lebar. Hasil ini untuk yang outputnya. Kemudian di inputkan sama seperti biasa. Kita meng-inputkan untuk nilai panjang dan lebar. Kemudian untuk pengembalian nilai tadi yang fungsi dengan tipe non-void langsung ya. Berarti di sini nama fungsinya langsung dipanggil karena dia sudah return. Dia langsung bisa mengembalikan perkaliannya. Kemudian di sini untuk pemanggilan modular yang bertipe void, dia tidak bisa langsung seperti ini. Dia tidak bisa langsung check out luas. Tapi dia tuliskan dulu dengan bantuan. Bantuannya yaitu di sini nama fungsinya dipanggil. Parameternya di sini ada 3 kan. Di sini parameter formalnya ada 3. Ada L, ada P, ada L. Maka di sini juga harus urut. Ada L itu untuk hasil atau output, input, input. Ini juga harus urut. Kalau tidak urut error, tidak error. Tetapi nanti bisa kemungkinan nilai hasilnya berbeda. Kemudian baru, kalau seperti ini saja belum bisa menampilkan hasilnya. Kemudian baru ditambahkan untuk output variable hasil. Variable outputnya ini ya. Karena variable hasilnya itu untuk menampung hasil perkalian panjang kali lebar. Nah, jadi silakan nanti teman-teman ketika membuat sebuah modular itu pilih yang sesuai dengan kasusnya. Kalau kasusnya itu memang bisa langsung dibuat return atau mengembalikan nilai pakai yang return saja lebih singkat ya. Tapi kalau memang di sini tidak bisa digunakan dengan return atau yang bertipe non-void, maka silakan buat ke dalam yang tipenya void. Oke. Silakan dicoba lagi. Oke, Bu. Oke. Oke, untuk modular di sini kita bisa menggabungkan ya, biar nanti lebih ringkas. Karena modular itu digunakan untuk biar programnya lebih efektif ya. Jadi kita menuliskan satu kali tapi bisa dipakai berulang kali. Ada beberapa kasus yang bisa digabungkan ke dalam satu modular. Contoh, misalkan di sini ada kalkulator. Program kalkulator itu yang akan dioperasikan atau yang akan dihitung itu kan hanya ada dua variable A sama B. A sama B itu nanti akan dijumlakan, dikurangi, dikali, dibagi, dimodulo, dan seterusnya ya. Nah, ini kita bisa dijadikan satu fungsi, saya contohkan di sini nama fungsinya adalah kalkulator, dia tipenya non-void. Karena tipenya non-void, maka kita butuh parameter untuk output ya. Parameter atau variable. Pokoknya parameter itu adalah variable yang ada dalam fungsi. Itu aja ya, nggak usah bingung. Jadi di sini parameternya ada banyak. Parameternya jelas ada output sama input. Ini yang output yang ada tanda dan atau simbol dan. Berarti nanti di fungsi ini bisa untuk menghitung T, itu tambah, K itu kurang, KL itu kali. Di sini BG itu bagi, kemudian M itu modulo. Nah, tipenya di sini kenapa berbeda? Ini kan ada integer, 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 tiba-tiba ada float ya. Kenapa float untuk P, K, karena bagi itu ketika dia tipenya integer kan nggak bisa menghasilkan hasil yang sempurna ya. Karena kalau 5 dibagi 2, hasilnya kan harusnya 2,5. Tapi ketika tipenya integer, maka hasilnya hanya 2. Sehingga di sini tipe datanya itu menyesuaikan kebutuhan. Tidak harus integer semua. Kemudian parameter yang selanjutnya di sini ada parameter untuk input, yaitu variable A dan B yang nanti akan dioperasikan. Nah, di sini karena dia tipenya adalah yang non-fait, maka tulis rumusnya di sini. Jadi, hanya berisi rumusnya saja ya, tidak ada inputannya. Inputannya apakah boleh di sini, apa, ngeletakinya? Boleh. Sesuai kebutuhan, rumus dan input juga boleh diletakkan di dalam statement fungsi. Tapi di sini saya gunakan untuk deklarasi saja. Inputnya berada di dalam program utama. Nah, ini kemudian. Di program utama, kita juga butuh variable yang nanti akan menggantikan variable-variable yang kita gunakan dalam parameter fungsi ya. Jadi, di sini ada variabelnya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini untuk outputnya adalah lima. Berarti di sini ada, namanya boleh sama ya. Jadi, nama di sini K, T, di sini T, K, 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 L, M, A, B dan seterusnya sama. Kenapa kok boleh sama? Padahal kan pembuatan variable tidak boleh sama. Nanti bisa terdeteksi dengan yang lain. Ya, boleh sama karena tadi kembali lagi pada saat deklarasi. Di sini kan pendeklarasiannya adalah lokal. Jadi, variable-variable ini dia deklarasikan sebagai variable lokal. Lokalnya adalah dia hanya dikenali pada fungsi kalkulator saja. Ya, sehingga variable yang ada di program utama dia tidak mengerti, dia tidak dikenali dengan atau dia belum-belum dikenal karena tadi deklarasinya hanya di fungsi kalkulator. Sehingga di sini kita perlu deklarasikan ulang. Ya, namanya sama, tipenya berbeda. Kemudian ada proses input. A sama B, kemudian di sini ada pemanggilan fungsi. Namanya fungsinya adalah kalkulator ini. Kemudian urutannya diperhatikan ya. Kalau untuk urutan yang fungsi dengan parameter void itu urusannya harus urut. Kalau enggak nanti hasilnya bisa enggak sinkron. Di sini TK. Ini TK. K L B G. K L B G M A B. Di sini harus urut. Kemudian untuk menampilkan hasil per operator, di sini ada tambah, maka panggil untuk T, kurang panggil untuk variable K, kali untuk KL, B, G, dan M. Sehingga hasilnya. Masukkan. Masih yang ini lagi. Sebentar. Oke, nilainya misalkan 3, ini ada 5. 3, 5. Kita cocokkan. Di sini ada T, A tambah B. Berarti penjumlahan ya. 5 tambah 3, 5. Kurang 5, eh 5, 3 dikurangi 2, min 2. 5 kali 3, 15. Kemudian bagi. Baginya sesuai enggak ini? 3 dibagi 5 ya. 3 dibagi 5, 0,6. Kemudian. Oke, ini. Coba deh ini angka yang lebih ini ya. Bentar. 5, 2. Sama ya. Kali baginya 5 bagi 2, 2 setengah. Mudnya 5 bagi 2, sisa 1. Sesuai ya. Jadi, kita bisa membuat satu fungsi, tetapi isinya sekaligus bisa banyak rumus atau banyak kepentingan yang ada di dalamnya. Yang penting parameternya jangan lupa dideklarasikan. Dan pada saat pemanggilan fungsi, parameternya juga jumlahnya harus sama. Urutannya juga perlu diperhatikan. Oke, sampai sini jelas ya. Kemudian. Mau dicoba dulu enggak ini? Oke, silahkan dicoba dulu. Oke, ini ada contoh lagi, tapi ini sudah implementasi ya. Ini contoh untuk pencari IPK, tapi dengan fungsi. Nah, ini saya jelaskan saja. Di sini ada beberapa variabel yang dibutuhkan. Ya, kemudian ada fungsi. Fungsi yang pertama, di sini adalah fungsi nilai huruf. Jadi, untuk menentukan nilai hurufnya, nilai A, B, C, D, E. Oke, nama fungsinya adalah void. Nama fungsinya nilai huruf, tipenya adalah void. Kemudian di sini ada fungsi bobot nilai, tipenya juga void. Ini untuk mencari bobotnya. Kalau nilai A, bobotnya 4, B3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada fungsi juga, fungsi rumus. Jadi, fungsi itu juga boleh tidak memiliki parameter ya. Jadi, parameter itu kan variable yang ada di dalam deklarasi dari fungsi. Tapi, kalau memang di fungsi itu tidak memiliki output atau tidak memiliki proses inputan. Jadi, hanya menghitung saja itu boleh tidak menggunakan parameter atau variable ya. Di sini tidak ada. Ini juga tidak ada. Ini juga tidak ada. Karena isinya hanya untuk rumus-rumus dan seleksi kondisi ya. Nah, kemudian di sini di program utama. Mulai dari main, di sini untuk menimputkan banyak kuliah. Jumlah mata kuliahnya nanti di-inputkan ada berapa. Kemudian, dia akan inputkan di satu proses itu. Yang di-inputkan ada kode, ada mata kuliahnya apa, SKS-nya, dan nilainya. Kemudian di sini pemanggilan untuk fungsi nilai huruf. Kemudian pemanggilan rumusnya. Dan di sini menampilkan hasilnya. Nah, ini untuk IPK-nya. Jangan lupa karena ada koma-komanya. Maka tipenya juga float. Dan ini juga ada settingan untuk koma. Jadi, kalau dijalankan. Ini tadi yang mana ya? Yang ini. Semoga bisa. Nah, ini misalkan 2. Mata kuliahnya ASD. Algoritma. 4. Nilainya 98. Nilainya adalah A. 2 kali. Saya ulang lagi. 2. Kemudian ASD. Algoritma. SKS-nya 4. Nilainya 98. Nilai hurufnya adalah A. Bobot nilainya 4. Total SKS-nya adalah 16. Bukan total SKS. Total nilai. Total nilai itu 4. Ini 4 bobot. Dikalikan dengan nilai huruf. Nilai hurufnya tadi kan bobotnya 4. Dikalikan dengan SKS-nya. Kemudian PPTI. PTI. PTI. Jumlah SKS-nya 4. Nilainya 65. Nilainya adalah P. Nah, kemudian. Di sini total SKS-nya 8. Karena di sini SKS-nya yang pertama 4. SKS yang kedua juga 4. 8. Total nilai semua. Berarti di sini 16. Total nilai 16. Ini total nilainya 12. Sehingga jadinya 28. IPK-nya di sini ada 3,50. Ini untuk implementasi dari program yang masih simple. Masih simple. Yaitu menghitung IPK dengan menggunakan fungsi. Nah, sekarang silakan teman-teman. Nanti ini dikerjakan. Ini contohnya ya. Silakan dari tadi output yang tadi bisa dikerjakan sendiri. Tanpa saya beri bocoran dari ini ya coding yang tadi ini. Saya tidak kasih. Apa? Tidak kasih codingnya. Biar teman-teman silakan menyusun sendiri. Tapi outputnya seperti yang tadi. Dia intinya menghitung IPK menggunakan fungsi. Silakan berkreasi dan bisa dikerjakan dari sekarang. Oke, silakan. Selamat menikmati.